Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan dengan para pengusaha Tiongkok dalam lawatannya ke Cina 28 Juli 2023. Pertemuan itu digelar bersama Kamar Dagang Indonesia di Cina atau Inacam, dan sejumlah pengusaha Cina di Shangri-La, Chengdu, Cina. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan komitmen Indonesia untuk menjaga investasi agar tetap stabil serta berjalan baik. Oleh karena itu, Jokowi meminta para investor agar tak ragu untuk menyampaikan keluhan yang dihadapi ketika berinvestasi di Indonesia. Apakah ada kesulitan, apakah ada problem, saya kira bisa disampaikan apa-apa. Kami terbuka untuk investor yang dari Tiongkok. Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia terbuka untuk menampung segala informasi mengenai permasalahan yang dirasakan oleh para investor agar dapat segera diselesaikan. Menurut Jokowi, saat ini sejumlah investor dari Cina telah menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga memaparkan sejumlah prioritas investasi yang tengah dikerjakan Indonesia. Di antaranya ekosistem kendaraan listrik, energi baru terbarukan, serta pembangunan ibu kota Nusantara. Jokowi mengajak para investor tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!